Intro Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin Emma atau Din Syamsuddin merasa malu dengan gaya debat staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Prof. Henry Subiakto. Prof. Henry terlibat perdebatan panas dengan Rocky Gerung saat tampil di program acara dua sisi TV One dengan tema Ketika Influencer diguyur uang Rp90 miliar. Dalam debat itu, Henry menyerang pribadi Rocky Gerung dan menyatakan dirinya sebagai guru besar Universitas Airlangga, Unair. Saya mengikuti debat tersebut dan merasa malu ada seorang guru besar, Henry Subiakto, yang telah berdebat tentang substansi kemudian menyerang lawan debatnya, Rocky Gerung. Secara pribadi, terangin Syamsuddin. Ujaran yang bersangkutan kepada Rocky Gerung tidak mencerminkan sikap seorang guru besar, tambah guru besar Universitas Islam Negeri, Win Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Menurut Din, gelar akademik tidak menjamin seseorang bisa menjadi lebih bijak dan memiliki pengetahuan lebih. Hal itu, kata dia, dicerminkan Rocky Gerung yang hanya tamat sarjana, tapi kapasitas keilmuannya melebih Profesor. Jelas, Rocky Gerung walau hanya lulusan S1 tapi memiliki kapasitas keilmuan dan filsafat melebihi S3 dan Profesor. Argumen-argumennya sangat dalam dan mencerahkan. Sayang mitra debat tidak mampu melayani, akhirnya mengalihkan perhatian ke persoalan non-substantif, katanya. Ketika seseorang yang kalah berdebat dan secara emosional tidak bisa mengontrol, maka kemudian akan menyerang lawannya tentang hal-hal pribadi. Inilah masalah kita sekarang, berdebat tapi tidak menanggapi isi, tapi mengalihkan kepada hal pribadi. Kalah berdebat akhirnya menyerang pribadi lawan debat tanpa argumen bermutu, pandas din Syamsuddin. Sebelumnya, Rocky Gerung dan Prof. Henry Subiakto terlibat perdebatan panas saat tampil di program acara dua sisi TV1 dengan tema, ketika influencer diguyur uang 90 miliar rupiah. Pada kesempatan itu, Prof. Henry mengejek Rocky Gerung dengan menyebut Rocky hanya bicara imajinasi berdasarkan teori yang sudah tidak laku di kampus. Supaya orang seperti Rocky ini tahu fakta karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori yang kadang-kadang di kampus saya sudah ketinggalan zaman. Saya guru besar Universitas Air Langga, ucap Prof. Henry. Mudah-mudahan otakmu besar juga balas Rocky Gerung sambil tersenyum. Ya, minimal saya Prof. Benaran. Kalau Anda belum tentu, jawab Henry Subiakto. Pojok 1 jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. selamat menikmati